Oh gila mataharinya panas banget sumpah Jadi hai semuanya ya Kali ini saya sedang berada di atas genteng ya Ngapain coba di atas genteng? Oke jadi aku tuh mau kasih nunjuk ini guys Tadang panel surya Aku baru aja pasang PLTS mandiri ya Dan akhirnya kesampean juga ya Dan ini udah berjalan kira-kira hampir 1 bulan ya Dan aku kasih lihat dulu disini ya guys ya Jadi ini dia panel surya Sumpah aku takut mecahin genteng anjir Karena ngebenerinya ribet anjir tuh Lihat tuh itu yang disana itu Kalau kalian kelihatin tuh korban genteng-genteng pecah Itu yang keinjek aku itu dulu waktu masang ya Jadi ini dia panel surya nya guys ya Jadi ini panel surya nya merknya Trina Dan per satu lembarnya ini 550 WP Dan ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat ya Dan ada empat ya Jadi totalnya berapa? Ayo hitung, 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 hitung Ya bener 2200 WP Ya pinter Kecut Jadi ini besinya aku pake bajaringan ya Yang aku bor sendiri Karena tiang yang khusus buat panel surya itu Mahal banget guys ya Kalau pake bajaringan ini Aku beli 12 meter Itu cuma habis 150 ribu apa ya Murah banget pokoknya guys Jadi kalau kita beli yang khusus solar panel itu bisa sampe berapa ratus ribu Bisa sampe satu juta mungkin Gak tau Terakhir aku liat tuh harganya sekitar 500 ribuan atau 600 ribuan aku juga lupa Jadi aku mutuskan untuk beli ini aja Karena disini juga gak ada yang jual cuy Harus beli online Jadi beli aja Apa namanya Besi bajaringan gitu Terus aku pasang sendiri Jadi ini dia Ini juga semuanya pasang sendiri guys Ya Ya dibantu sama tetangga sih Pokoknya tadi kita tuh ngangkat ini dari bawah ke atas tuh Sitaran 3 orang Jadi ini dia Ini khususun seri ya Jadi ini seri Plus minus plus minus plus minus Jadi seri gitu Terus masuk Ke rumah Ya Itu ember ya Tadi aku niatnya tuh Bahwa itu mau ngebersihin ini Tapi ternyata masih bersih guys Karena beberapa hari itu disini hujan gitu Jadi Aku khawatir kalau ada daun atau apa Nanti Nemplok di panel suranya Jadi Aku cek ternyata masih bersih Sebulan ternyata masih clean Masih kinclong Keren lah ya Jadi Udah itu aja ya Itu aja Ini panel suranya Aku cuman mau nunjukin panel suranya nih Kayak gini Modelnya Dan kita Langsung ke dalam aja Lihat nanti instalasinya di dalamnya kayak gimana ya Terus Kita ke bawah aja langsung ya Nih Transisi manual guys Set Oke guys Kita sudah sampai di Ruang instalasi Dalam rumah ya Aku ganti baju Anjir wibu Keringetan tadi Bajunya basah Gara-gara keringat Sumpah di Atas sana panas banget By the way Kamu berisik banget ya Ini Mesin inverternya berisik banget guys Sumpah Aku kurang suka nih Berisik banget gak tau kenapa Suara kipasnya tuh Kenceng banget Jadi Ya Inilah Sistem PLTS saya ya Jadi Sorry Berantakan ya Dan Kita mulai dari mana dulu ya Kita mulai dari baterai dulu kali ya Ini adalah Baterai Live PO4 Lithium Peropos 4 Jadi bukan Pakai Aki kering Bukan aku pakai Live PO4 Ya karena Lebih bagus aja Katanya guys Ya Ini baterai Aku beli dari Temenku ya Aku beli bekas Ya Aku pakai sistem 48V Karena Katanya Kalau bikin PLTS tuh Mendingan 48V Sekalian Kalau kata temenku Katanya kalau kita pakai sistem 12V Kita bakalan boros di kabel Karena Arus yang ngalir nanti Bakalan gede banget Jadi kita butuh kabel yang super tebel Dan itu bakalan makan biaya banyak banget Sampai kalau sistem 24V Katanya temenku tuh Ah nanggung Sekalian aja 48V Ya udah deh Sistem 48V Oke Untuk kapasitasnya sendiri Ini 150Ah Guys Ya Dan Aku dapat ini Di harga yang lumayan murah Jadi Waktu itu tuh Temenku mau beli motor Ya Tapi Gak ada budget Dan dia jual Ini Murah Ini produksi tahun 2024 Loh ini Ya baru pakai Berapa bulan Langsung dijual Aku dapat di harga 8,6 juta Padahal ini Baterai Kalau baru 48V 150Ah Itu udah Wuh Belasan juta sendiri Mungkin 16 17 juta Nyangpe Mungkin ya Bisa lebih malah Untungnya Untungnya Dia jual murah Penghematan terbesar Aku ada disini Dan kamu bisa diem gak Oke Jadi Seperti biasa Ini Dari baterai ini Kita langsung alirin Kesini Ini adalah tempat MCB box Nanti aku kasih Video b-roll Untuk lebih dekat Jadi dia masuk ke MCB ini MCB 125 Amper Pokoknya Pastikan MCB nya MCB DC Jangan MCB AC Supaya sesuai Jadi dari sini Btw MCB DC Lebih mahal Anjir Bang Karena emang Harusnya gede-gede Kalau DC Jadi Dari sini Ini buat Ngamanin baterai Buat nyalain Setelah keluar Masuk ke Inverter Sini Jadi Gunanya Inverter Jadi Inverter Itu Gunanya Untuk Mengubah Arus DC Ke Arus AC Jadi Arus AC Itu Arus Yang Biasanya Dipakai Di PLN Arus Yang kita Pakai Sehari-hari Gitu Arus AC Alternative Current Sementara DC Direct Current Itu pelajaran SMP Sebenernya Aku inget Banget Jadi Listrik DC Itu kan Bisa disimpen Lewat baterai Sementara Listrik AC Itu Gak Bisa Makanya Dari DC Ini Kita Convert Dari Inverter Supaya Bisa Dipakai Untuk Rumah Jadi Ini Diconvert Ke AC 220V Jadi Dari 48V DC Masuk Inverter Diconvert Jadi AC Dari Inverter Ini Dia Langsung Keluar Ke Instalasi Listrik Sebelumnya Disini Aku Pasang Sonoff Sonoff Bukan Bukan Adih Gak boleh Bilang Itu Jadi Ini Adalah Merek Sonoff Ini Fungsinya Supaya Aku Bisa Memantau Pemakaian Listrik Di Rumah Dan Ini Nanti Nerusin Ke MCB Dan Ada ILCB Juga Harganya Sudah Hampir 700.000 Sendiri Jadi Fungsinya ILCB Atau RCCB Ada Nyebut RCCB Juga Gak Tau Kenapa Nyebutnya Beda Ini Fungsinya Adalah Sebagai Pengaman Kalau Kita Kesetrum Dia Bakalan Ngetrip Atau Kalau Ada Arus Bocor Gitu Dia Bakalan Ngetrip Jadi Cara Kerjanya Dia Itu Kalau Nggak Salah Mendeteksi Perbedaan Arus Jadi Kalau Ada Konslet Ada Apa Gitu Dia Bakalan Ngetrip Cuman Jeleknya Kalau Instalasi Listrik Kalian Gak Bener Dia Bakalan Gampang Ngetrip Kalau Ada Kabel Terkelupas Ada Kabel Yang Nyentuh Tembok Atau Kabel Apa Dia Bakalan Ngetrip Makanya Kalian Harus Benerin Instalasi Listrik Rumah Dan Aku Boros Disitu Dan Aku Barunya Nyadar Kalau Harga Kabel Itu Mahal Banget Kabel Supreme Yang 100 Meter Eh Kabel Supreme 100 Meter Hampir 2 Juta Rupiah Sendiri Itu Cuman Kabel Guys Aduh Dan Karena Instalasi PLN Di Rumah Ini Agak Ngaco Ngacoknya Kenapa Gak Ada Kabel Grounding Jadi Itulah Kenapa Tiap Aku Nyentuh Barang Barang Elektron Kayak Nyetrum Gitu Pas Aku Cek Ternyata Gak Ada Kabel Grounding Jadi Grounding Dari PLN Gak Dipasang Ke Instalasi Jadinya Aku Harus Bongkar Semua Kabel Instalasi Rumah Dan Ya Aku Boros Boros Di Kabel Sumpah Jadi Kalau Di Sistem PLTS Itu Aduh Ini Bakalan Panjang Jelas Jadi Di Sistem PLTS Ada Yang Namanya SCC Solar Controller Untuk Memanage Mengatur Arus Yang Masuk Dari Panel Surya Jadi Ada SCC Biasanya MPPT Juga Kalau MPP Itu Fungsinya Controler Yang Bisa Ubah Kelebihan Tegangan Jadi Arus Misalkan Disini Ada 149 V Yang Dihas Dari LTS Sementara Baterai Ini Cuma Butuh 52 V Jadi Nanti Bisa Dikonfer Jadi Arus Ya Gitu Lah Terlalu Teknik Anjir Sorry Inventor Hybrid Itu SCC MPPT Itu Udah Jadi Satu Di Dalam Sini Jadi Gak Perlu Satu Modul Terbisa Lagi Gak Perlu Udah Di Dalam Sini Dan Dalam Sini Juga Ada ATS Atau Automatic Transfer Switch Yang Bisa Mengalihkan Sumber Listrik Dari PLN Ke Baterai Maupun Sebaliknya Jadi Sebagai Backup Jadi Kalau Baterainya Tiba-tiba Gagal Mati Atau Apa Dia Gak Bakal Mati Listrik Rumah Karena Dia Bakal Switch Ke PLN Juga Kalau Seandainya Kita Sedang Pakai Listrik PLN Mati Listrik Dia Bisa Langsung Switch Backup Jadi Sebelum Aku Beli Panel Surya Aku Sebenernya Pasang Baterai Atau Inverter Dulu Panel Surya Itu Yang Terakhir Panel Surya Itu Yang Terakhir Jadi Cuman Baterai Cuman Buat Switch Kalau Seandainya PLN Mati Langsung Backup Akhirnya Aku Nabung Dan Kelilah PLTS Jadi Tinggal Sambung Aja Jadi Mentara Aku Minum Dulu Oke Lanjut Jadi Tadi Sampai Mana Jadi Buat Kalian Yang Pengen Pelan Pelan Nyicil Kalian Bisa Ikutin Caraku Juga Dari Baterainya Dulu Sama Inverter Jadi Kalian Buat Semacam Sistem Backup Belum Jadi Udah Kayaknya Gitu Aja Dan Apakah Sistem Yang Sebuat Ini Cukup Untuk Mengatasi Keperluan Sehari Hari Saya Gimana Ya Kayaknya Itu Untuk Video Selanjutnya Aja Lumayan Buat Konten Karena Ini Kayak Videonya Udah Kepanjangan Jadi Gitu Aja Makasih Semuanya Buat Yang Udah Nonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye Set Set